Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber Gimana kabarnya sobat, sehat semua Oke, mudah-mudahan sobat semua ada dalam keadaan sehat Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan perintah di aplikasi Namun dengan menggunakan keyboard, biasanya kan kita itu menggunakan perintah di aplikasi Ada Microsoft, Microsoft, Excel, PowerPoint, itu biasanya akan menggunakan mouse seperti ini Namun, ada baiknya juga teman-teman mengetahui cara menggunakan perintah aplikasi itu dengan menggunakan keyboard Sebelum kita mulai, saya akan bercerita terlebih dahulu bahwa Dulu itu ya, saya mengenai komputer di tahun 1991 Waktu itu kelas 1 SMA, nah waktu itu ada pelajaran ekstra kurikuler Dan saya memilih komputer, nah di zaman dulu itu penggunaan mouse belum ada Yang ada-ada penggunaan keyboard Waktu zaman dulu itu aplikasi yang cukup populer itu adalah DOS DOS itu sebagai operating system Untuk menjelaskan komputer itu kita harus memasukkan diskette berisi DOS Nah, setelah itu aplikasi yang cukup populernya itu aplikasi mengetik Nah, mengetik itu biasanya menggunakan wordstar atau bisa disingkat WS Sedangkan untuk aplikasi penghitung biasanya yang cukup populer pada waktu itu adalah Lotus Sedangkan untuk aplikasi programmer untuk programnya Itu zaman dulu itu yang cukup terkena itu adalah DBS Nah, pada zaman dulu itu sekarang memang belum ada mouse Menjalankan aplikasi itu dengan menggunakan keyword Jadi kita harus hafal dulu Nah, keuntungannya sekarang Bila dulu, zaman dulu kita sudah terbiasa Menggunakan keyboard untuk melakukan perintah aplikasi Maka sekarang tidak akan mudah Oke, bagi teman-teman yang sekarang ingin mengetahui Bagaimana cara melakukan perintah dalam aplikasi menggunakan keyboard Ataupun ingin merefresh kembali cara menggunakan keyboard Untuk melakukan perintah dalam aplikasi Maka hari kita simak video penjelasan saya itu Dari awal sampai dengan selesai Jangan skip ya Oke, kita mulai dengan contoh menggunakan Microsoft boot 2019 Kita buka dulu ya Microsoft bootnya Nah, sebagai contoh kita ketikan dulu aja ya Cara mengetahui Kita mengetahui Menggunakan keyboard Untuk menjalankan perintah dalam suatu api aplikasi ini aja ya nah yang contohnya nih cara mengetahui cara mengetahui penggunaan keyboard untuk menjalankan perintah dalam suatu aplikasi namanya terlalu kecil ya oke kalau terlalu kecil saya akan menyerot semuanya nih untuk menyerot semuanya bisa menggunakan seperti ini ya atau karena kita sedang membahas tentang penggunaan keyboard maka bisa dilakukan dengan cara ctrl-a nah ini kan udah diserot semua baru kita bisa mengatur ukuran huruf bisa kenurahan 22 lalu ctrl-b berikutnya ctrl-b adalah untuk pendebalkan suatu huruf nah ini kita pijit aja ctrl-b dengan bersamaan hurufnya menjadi tebal ya kalau ingin membatalkan ctrl-b sekali lagi jadi tulisannya biasa kita surat dulu semuanya ya nah ctrl-c adalah untuk meng-copy misalkan kita simpan berikutnya disini nih untuk mempastikannya ctrl-v ya kalau kurang banyak kita sedangkan lagi bulunya kita perbesarnya nah ini kan baru satu halaman ya nah kita surat aja semuanya biar banyak ctrl-a ya sekalian mengingat perintah yang sebenarnya untuk mendebalkan ctrl-b di kembali untuk membatalkan tadi ctrl-b tadi supaya tidak tebal lagi supaya menjadi hurufnya reguler ctrl-b sekali lagi untuk meng-copy kita ctrl-c ya ya simpan di baris berikutnya untuk mempastikan ctrl-v ya ya misalkan kurang besar ctrl-a aja lalu berikutnya adalah ctrl-d ctrl-d adalah untuk memilih jenis huruf kita mau pilih jenis huruf yang mana nih on misalkan kalibri atau bulgeny demo lain seperti ini tampilannya ya preskrip nah seperti ini dengan jenis jenis italy berarti miring ukuran huruf 26 atau kalau miring dan tebal lah buat italy kali 26 atau Broadway kami kalau regulernya seperti ini kurang 26 kali beli seperti ini ini ya 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 ini ctrl-d adalah untuk memilih huruf font baik itu jenisnya ataupun stylenya gayanya ataupun ukurannya ada color underline style pokoknya untuk memilih menu font maka kita cukup menggunakan menggunakan ctrl-d ya ctrl-d ya ctrl-d berikutnya ctrl-e ctrl-e adalah yang untuk merata tengahkan membuat kalimat yang kita sorot itu menjadi rata tengah nah ini kelihatannya ada penjelaskan ctrl-e center your content on the page ya ini adalah untuk rata tengah ctrl-e ctrl-e nah ctrl-e ctrl-e nah adalah untuk memet10 atau huruf yang kita cari contoh kita ingin menemukan huruf menemukan kata cara cara nah cara itu ini warna kuning ya di sini ada nil hasil-hasilnya 13 berarti hasil kata cara itu telah ditemukan sebanyak 13 ini risetnya hasilnya yang tanda kuning itu cara Oke kontrol F untuk menemukan lalu berikutnya kontrol G nah kontrol G adalah kita ingin menuju ke halaman berapa enter page yang bermakannya di sini ini kebetulan saya berada di halaman satu maka saya akan berpindah ke halaman dua jadi kontrol G itu untuk memudahkan kita berpindah halaman Oke halaman 2 kita pijet go to dulu nah maka saya sudah ada di halaman kedua nih terlihat ya page 2 of 2 berikutnya kita berikutnya kontrol H kontrol H adalah untuk mengganti kata apa saja yang kita ganti kemudian saya udah sudah tadi udah menemukan mutik cara ya udah kita caranya kecara kita dan secara tadi ada 13 ya dengan memijik kontrol H jadi kita bermaksud untuk mengganti kata ataupun kalimat ya besar mesin saya sekarang mengganti cara menjadi tutorial nah disini ada file next ada refresh ada refresh oh kalau kita ketikan file next maka kursor di mouse itu akan menunjukkan posisi kalimat yang kita cari langsung kita replace berarti itu akan terganti kalau cara seperti ini adalah satu persatu finex replace finex lagi maka replace lagi itu satu persatu tapi kalau kita sudah yakin pengen ganti semuanya langsung saja kita pijit replace all ya oke langsung lihat pijit replace all berarti kata cara akan diganti semuanya menjadi kata tutorial ya replace all ya langsung all dan we made certain replacement nah berarti semuanya sudah terlaksana nah sedang di replace itu sebanyak 13 kata oke nah berarti kata cara sudah tidak ada lagi yang ada sudah mengganti tutorial tutorial mengetahui tutorial mengetahui pada sebenarnya cara mengetahui oke nah ini kontrol H sekarang kontrol I kita suruh tulis biar kelihatan nah disini ini kontrol I adalah untuk A membuat huruf menjadi miring kalau tidak ingin huruf buat miring berarti kita pijit lagi hanya kontrol I ya kalau menginginkan lagi miring atau membatalkan itu bisa mengulang perintah sebelumnya kontrol I misalkan untuk miring terus membatalkan kontrol I lagi atau kontrol Z sama saja ya ini kontrol Z nah membatalkan berikutnya adalah kontrol J ini kan asalnya rata tengah ya tadi udah dirubah ke untuk kontrol X ya Nah sekarang kita mengetahui kontrol J kontrol J itu adalah untuk merata semuanya pinggiri kanan semuanya kata nah ya kontrol J nah disini kelihatan nih justify distribute your text evenly berarti between the margin nah berarti kontrol J itu adalah merata kiri dan rata kanan dari suatu margin oke berikutnya kontrol K nah ini untuk membuat link linknya kemana nih misalkan ini ya saya kebetulan kontrolnya yang ini enggak apa-apa lah asalnya Nah kita ya kalau mengetik ini mau kemana nih misalkan buka apa ya dokumen kita cari foto aja ya biar gampang nih dulu yang di dokumen nah tutorial mengetahui enak mengetahuin ini ini nah set hyperlink lokal ini kita oke nah berarti kalau kita ngetik seperti ini kalau ada dari bawah seperti ini itu sudah hyperlinknya akan menuju nah kita untuk mengetahuinya adalah kontrol plus klik to follow link nah untuk mengetahui linknya itu seperti apa sih kita pilih dia kontrol plus klik pakai mouse ya kalau kontrolnya tadi keyboardnya ini Cina nih Microsoft Office has identified potensial security concern distribution baby unsafe tapi kalau memang ini sebetulnya katanya kayak seperti virus atau apa ya tapi kalau kita memang yakin bahwa ini bukan virus kita buka aja yes karena saya yakin bukan orang-orang ternyata foto waktu semangat oke kita tutup ya temen-temen waktu semangat tukang camping semuanya gimana kabarnya sob sehat ya oke kita tutup lagi nah tadi kontrol kayak itu untuk link ke sebuah file atau pendokumen ataupun web yang kita tuju tadi kontrol K sekarang kontrol L kontrol yang adalah menjadikan rata kiri ini makanya tulisannya nih kontrol ya tuh nih cepet terlihat seperti ini ini kan kelihatannya nah 1,27 ya inden spesinya itu labnya itu inden sebelah kirinya itu 1,27 sebelah kiri dimulainya itu kirinya itu di 1,27 tidak akan lebih ataupun tidak akan kurang kalau kita sudah mengatur kirinya itu batas kirinya itu 1,27 kalau pengen ditambahin link kontrol M lagi nah berarti nama lagi nih berarti sisi ukuran paling kiri di kiri itu seperti ini 2,54 oke untuk sementara saya kira cukup dulu nanti akan disambung di video yang kedua untuk itu teman-teman jangan lupa kasih komentar di video saya ini jangan lupa like video ini subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya oke semoga bermanfaat mohon maaf ada penggunaan kalimat yang kurang tepat bila kita berhidupkan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax